KANIMAL Kanimal, begitu dunia barat mengenal tanah batang. Karena terdengar kabar, mereka membunuh dan memakan daging dua misionaris Amerika, Lehman dan Munson, yang dikirim ke India, Belanda. Topi kedua misionaris itu dikirim kepada istri mereka. Dan kemudian hari, pada suatu saat, topi itu telah dikuburkan dengan upacara kehormatan di Boston. Dan sebuah tugu telah dibangun 75 tahun kemudian di tempat itu, sebagai peringatan kepada kedua misionaris itu. Di mana terpatri tulisan, darah martir menjadi bibit-bibit gereja. Sekitar tahun 1834, ada ekspedisi protestan di Sumatera, mau membuka pekerjaan misi di tanah batang. Namanya Lehman dan Samuel Munson. Tetapi sayang, kedua misioner ini dibunuh. Sehingga terkenal di dunia batang itu kanibal. Ini tersebar di rupanya Amerika. Satu generasi kemudian, kapal Prince Hendrix dari Pelabuhan New York tiba di Emma Haven atau Teluk Bayu. Di antara penumpangnya, Ralph Waldo Munson bersama istri dan kelima anak mereka yang dikirim conference Michigan atas biaya sendiri untuk memulai misi gereja Masehi Advent hari ketujuh di India Belanda. Tetapi Munson belum menetap di Batavia. Ia segera bergegas ke Padang untuk membuka sekolah di sana dengan harapan besar membawa kabar Injil ke tanah batang. Keluarga ini sangat tertarik untuk menibus kembali darah daripada keluarga mereka yang tertumpah di tanah batang. Di kota Padang, Munson membaptiskan buah sulung di India Belanda. Yaitu seorang pelajar alkitab yang bernama Tai Hong Xiang bersama pamannya. 6 tahun melayani di Padang, tiba saatnya keluarga Munson untuk pindah ke Australia. Tanpa disangka-sangka, mereka dijumpai seorang putra batang. Anak pendeta bumi putra HKBP yang baru saja tiba di Padang. Saya Immanuel Zirega. Saya pendeta Ralph Munson dan ini Carrie istri saya. Lalu di satu saat dia mau bertemu dengan keluarga Munson di rumahnya. Mau berdebat sebetulnya tentang sahabat. Tapi setelah si Regal tiba di rumah, dia jadi berubah pikiran. Dia jadi mau belajar dari pendeta Munson. Tuan Munson, kami berasal dari keluarga pendeta. Ayah saya seorang pendeta dan saya bersekolah di sekolah pendeta. Dan kami tidak pernah mendengar tentang hari sama. Dan mengapa Tuan Munson mengajarkan tentang hari itu juga. Terima kasih saudara Immanuel. Jika saudara membaca seluruh ayat yang ada dalam Alkitab, hanya ada satu hari perbaktian. Yaitu hari yang ketujuh. Hari Sabat. Dengan sungguh-sungguh pemuda ini mempelajari Alkitab, Munson berdoa dengan tekun agar Immanuel dapat mengerti terang kebenaran Injil itu. Dan Tuhan menjawab doanya. Sebelum keluarga Munson meninggalkan Padang tahun 1905 itu, Immanuel Ziregar dibaptiskan. Semangatnya yang menyala mendorong dia kembali ke kampungnya di Mugabondar, Sipiro. Dan memberitakan kabar baik itu kepada sanak saudaranya. Meskipun sangat dibatasi oleh pemerintahan kolonial, ladang pengincilan di Hindia Belanda telah terbuka. Baik di Padang, Medan, bahkan di Pulau Jawa. Misionaris dari Australia pun telah tiba di Hindia Belanda. Di antara beberapa misionaris yang kemudian datang adalah seorang yang bernama Petra Thunheim. 20 Januari 1910, Rao Baldo Munson kembali ke Hindia Belanda. Kali ini di Surabaya. Munson berangkat menuju Sukabumi untuk memulaikan pekerjaan penerbitan. Sukabumi dipilih sebab posisinya yang strategis untuk menjangkau dua kota, Batavia dan Bandung sekaligus. Di Sukabumi, Munson tinggal dan mengajar orang-orang Tionghoa dan Belanda secara privat. Munson dapat merasakan betapa sulitnya memperluas pekerjaan Injil di Batavia. Belanda tidak suka Amerika. Mata-mata dianggap Belanda menjajah dengan cara yang tidak baik, sedangkan Amerika menjunjung tinggi hak aja sih. Itu sama berpengaruh. Oleh karena izin tidak didapat, mereka pilih ke Sukabumi. Maka dibukalah pekerjaan itu di Sukabumi. Tapi bukan dalam itu penginjilan karena tidak boleh dilarang oleh Belanda, tapi melalui percetakan. Disebutlah itu percetakan Java Mission Press. Tiba-tiba, Munson teringat dengan Immanuel Siregar, pemuda Batak yang cerdas, yang telah belajar di Eastern Training School Singapura. Munson menyuratinya untuk datang ke Batavia dan bergabung dalam pekerjaan penginjilan. Gayung bersambut, Immanuel segera berangkat ke Batavia. Semangat penginjilan Munson kini sudah menjangkiti bahkan merasuki Siregar. Keterbatasan Munson sebagai orang Amerika yang tidak disukai oleh Belanda menyadarkan Siregar bahwa dia harus menjadi tumpuan besar penginjilan di Batavia. Alhasil, dia menginjil tanpa rasa ragu dan takut, mengetuk pintu demi pintu rumah orang Belanda, orang Eropa lainnya, orang Tionghoa, dan para pribuni. Hingga dia bertemu dengan seorang bernama Peters, laki-laki pincang, veteran perang dari Ambon di daerah Kuita. Begitulah Siregar, siap hari Sabtu sore datang dari Suga Bumi. Peters beritahu kepada orang-orang lain, ada orang Batak mau datang, mari kita dengar. Hebat sekali, karena Siregar mengajar dengan gambar-gambar, gambar, picture roll. Di rumah Peters inilah, kelompok pendalaman Alkitab yang pertama di Batavia, dipimpin oleh pemuda Siregar. Di saat hampir bersamaan, seorang pemuda dari Menado yang melarikan diri karena bergelahi, baru saja menjejakkan kakinya di Batavia. Ketika sedang berada di Kuitang, dia mendengar bahwa di sebuah rumah milik orang Ambon, sedang diadakan pendalaman Alkitab yang lain dari biasanya. Penasaran dengan kata orang itu, sang pemuda pergi ke rumah yang dimaksud, yaitu rumah keluarga Peters. Di Sabtu sore, dia diajak oleh Peter untuk mendengarkan Tuhan Batak Ibu, menceritakan tentang Alkitab. dia ikut. Oke, jadi Sabtu rantung datang, dengar-dengar, dia takut karena dia lihat gambar-gambar Daniel pasal tujuh binatang-binatang itu. Sejak saat itu, rantung selalu ingin bersama Siregar, baik untuk mendalami firman Tuhan, juga ikut bersama-sama menginjil. Luar biasa sekali. Kepala dari emas itu melambangkan... Berdua mereka menginjil. Di jalanan Batavia, membagikan traktat-traktat dan dari rumah ke rumah, serta mengajak mereka ke kelompok pendalaman Alkitab. Semangat Siregar, semangat rantung. Karena kemudian mereka sering ke Batavia, ke rumah Peter. Karena makin banyak orang datang untuk belajar. Dan sekarang kita telah tiba pada penghujung dari mimpi dedukan Nezar itu. Dimana kita telah sampai kepada zaman yang terakhir. Dimana kaki itu... Setelah berkali-kali mempelajari firman Tuhan, pada tanggal 29 Maret 1911, lima orang dibaptiskan oleh pendeta Munson sebagai buah sulung dari penginjilan yang dirintis oleh Munson dan Siregar. Mereka adalah Samuel Rantung, Nyonya Tan Beng Kwan, Tan Kuen Nyo, Tan Tek Lim, dan Nyonya Haiman. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 April 1911, pendeta Munson mengorganisir kelompok sekolah sabat pertama di Batavia. Sebelum kepulangan keluarga Munson ke Australia, di bulan Desember 1911, pendeta Munson kembali membaptiskan sembilan orang lagi, termasuk Peters dan istri, juga Nyonya Tan Ek Yu, dan beberapa kerabat Tionghoa lainnya. Karena sang istri harus menjalani pengobatan, pendeta Munson berangkat ke Australia. Namun, semangat penginjilan terus berkobar di Batavia. Petra Thunheim, seorang wanita Swedia yang sudah lanjut usia, tiba di Kerkstad atau Jatinegar, untuk menggantikan pelayanan pendeta Munson di Batavia sebagai pengawas. Thunheim mempunyai semangat yang luar biasa. Saya membaca riwayat ini, saya sangat kagum. Dia menjadi pemimpin, bukan di kantor, dia memimpin dengan kakinya. Dia berjalan dari toko ke toko, dengan cara yang sama dilakukan di Surabaya. Dengan risalah, dia membangun satu terobosan baru di kota ini. Seiring bertambahnya anggota jemaat Advent, maka pengorganisasian jemaat pertama di Batavia terjadi pada tanggal 24 Juni 1912, 100 tahun yang lalu. Sehingga pada tahun 1912, sudah resmi berdiri jemaat Tanah Tinggi atau Kramat Pulau, Kerstat atau Jatinegar, dan Sukabumi. Dengan tiga jemaat ini, maka daerah Mision Jawa Barat dirismikan pada tahun 1913. Jemaat sudah ada. Kini mereka membutuhkan bangunan gereja. Oleh wanita ini juga, telah dimulaikan pembangunan sebuah gereja di Tanah Tinggi atau Kramat Pulau. Tapi dia pikir begini, saya di sini, sudah ada rumah kebektian, masih di rumah-rumah, rumah-rumah kecil, kotor lagi katanya. Saya mau bangun gereja. Lalu dia, sebagaimana dia di Surabaya, dari saudara-saudara Tionghoa ini, inilah dikumpulkan itu uang dan dari mana-mana untuk mengerikan gereja Kramat Pulau itu. Petra Tunheim juga memperhatikan seorang pemuda Sunda bernama Direja, yang kemudian dikirimnya ke Singapura untuk mengikuti pendidikan Guru Incil. Direja, saya tahu Anda anak yang pintar. saya mau bersekolah di Eastern Training Center, Singapura. Anda belajar Bible di sana. Anda akan menjadi seorang guru Incil. Anda mau yang pintar. Jadi Direja itu diajar oleh Petra Tunheim. Jadi Atlantis, yang pertama suku Sunda di Batavia ini. Itu tahun 1917. Sekalipun hanya tiga tahun menjadi pimpinan daerah Mision Jawa Barat, karena faktor usia dan kesehatannya, Petra Tunheim tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan di Batavia. sehingga dia harus pergi ke Shanghai untuk berobat. Selama di rumah sakit, wanita ini selalu rindu untuk pulang ke Batavia menyaksikan peresmian dari gereja yang senang dibangun itu. Setelah merasa sehat, ia pun bergegas menumpang kapal untuk kembali ke Batavia. Namun Tuhan punya rencana lain. Tepat sehari sebelum tiba di Singapura, Petra Tunheim meninggal di atas kapal dan dikuburkan di Singapura. Untuk mengenang jasanya, bangunan gereja keramat pulau yang kemudian diresmikan pada tahun 1912 terpahat sebuah tulisan In Memory of Petra Tunheim. Pada saat itu, politik kolonialisme mulai ditentang di Nusantara yang disambut oleh pejuang kemerdekaan tiga serangkai. Dowers Decker, Dr. Cipto Mangun Kusumo dan Suwari Surya Ninggra. Semangat perjuangan ini menandai kebangkitan nasional 1908 yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Di masa inilah, semangat memperkenalkan kebenaran Yesus bergelora di hati para pionir. Emmanuel Siregar, anak muda yang bercita-cita mendirikan surat kabar di Padang, telah menjadi penginjil di Batavia, lalu kembali menyusuri tanah Batak dan menerangi kaumnya dengan kebenaran Injil. Samuel Rantung, yang pernah melarikan diri karena berkelahi, kembali ke Minahasa, membawa berita damai ke kampung halamannya, ratahan, languan, ton dano, dan menadu. Peters, sekalipun seorang cacat perang dan salah satu kakinya tidak ada lagi, adalah seorang yang cerdas dan mempunyai ingatan yang tajam, menghafalkan ribuan ayat Al-Qitab. Memulai penginjilan di kampung Ambon, Batavia, lalu ke Surabaya, Semarang, dan salah tiga. Kemudian, bersama Liklik Watil ke Sapa Rua Ambon yang menghadapi begitu banyak tantangan. Nyonya Tan Ek Yu yang dulunya berkeras hati menolak pekabaran, menjadi guru injil wanita bagi orang-orang Tionghoa di Batavia, ditemani oleh Chong Kam Chu dan mewariskan gereja Tionghoa berbahasa ke hingga perdirinya Chinese Ministry saat ini. Direja menjadi guru injil di Minahasa dan Bandung juga melanjutkan pekerjaan penerbitan di Cimin. Untuk generasi, sekarang ini, biarlah mereka yang meneruskan pekerjaan Tuhan ini boleh membuat rencana kerja yang sebaik-baiknya, melihat daerah-daerah yang belum dimasukkan dan menyerahkan diri sesungguhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan di dalam mengurus perkembangan pekerjaan Tuhan di daerah DKI. kami menyampaikan sebuah permohonan kepada Bapak Gubernur ialah tentang pegawai orang atyek dan pegawai di pemerintahan atau sekolah tidak dapat izin untuk libur pada hari Sabtu. Dan adanya laporan ini izin diberikan sebulan dua kali libur. Kemudian pada tahun berikutnya sudah empat kali sebulan mulai menyadakan libur dan akhirnya bukan hanya di DKI terjalankan libur ini tapi diadakan sampai ke seluruh Indonesia. Kalau satu organisasi local mission menjadi local conference itu adalah merupakan satu pertumbuhan atau kedewasaan. Jadi saya sangat bersyukur oleh karena kita bisa menjadi status conference seperti itu adalah oleh karena jemaat-jemaat kita dan pengerja-pengerja kita sudah lebih dewasa baik secara berorganisasi dan secara kerohanian. Gereja kita membutuhkan pengerja-pengerja yang terampil dan yang betul-betul memiliki pendidikan yang cukup untuk melayani jemaat-jemaat kita yang betul-betul sudah sangat maju di dalam pendidikan mereka. Yang paling menarik saat saya pimpinan gereja di conference DKI ini ialah pertambahan keanggotaan yang meningkat dari tahun ke tahun oleh keterlibatan anggota-anggota guru-guru dan penginjil literatur dalam memenangkan jiwa bersama dengan rekan-rekan pendeta dan gembala. Pada periode 2009 sampai 2011 walaupun pada saat itu Indonesia mengalami sedikit masalah ekonomi tapi puji kepada Tuhan pertumbuhan daripada persepuluhan dan persembahan itu cukup tinggi. Kita mengejli itu bukan hanya fokus kepada kelompok mendengar kebawah tapi kita mencoba bagaimana mendekati kelompok mendengar ke atas karena mereka juga umat Tuhan. Saya melihat pada tahun 2007 itu ada baptisan 2000 lebih sekitar 2022 jiwa baptisan dan hal ini belum pernah terjadi kelas pendalaman Alkitab itu 700 lebih pesan agar semua anggota gereja di kompensi DKI Jakarta ke depan ini agar melibatkan diri untuk menginjil berarti Yesus akan segera datang. Jumlah anggota jemaat gereja Masyatun hari ke-7 sekarang di Indonesia dari 1 menjadi 220.000 orang diantaranya ada sebanyak 32.000 orang berada di konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami sebagai pemimpin gereja Masyatun hari ke-7 konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya sangat bersuka cita bersama kita semua atas Injil kekal yang telah kita terima sehingga kita menjadi umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak cerita mengiringi perjalanan pengincilan di Batavia hingga menjadi konferensi DKI dan sekitarnya saat ini. Salah satunya adalah kisah keteguhan iman seorang wanita Sunda yang telah mengambil keputusan untuk dipaktis meskipun diancam oleh suaminya. Mami mau dipaktis. Benar? Mami mau gabung dengan orang-orang Advent itu? Hmm? Mami ingin papi jadi pemburu. Kalau Mami mau papi jadi pemburu silahkan saja. Kebulatan tekat sang istri menjadikan pertentangan diantara mereka berlanjut hingga tiba saatnya dia harus mengambil sikap suami atau Tuhan. Hari Sabat pada tahun 1920 di tepi pantai Laut Koca dia memilih untuk mengikut Tuhan. sang suami Caleb Mandias kemudian dibaptiskan di tempat yang sama. Setahun kemudian dia meninggalkan Batavia menuju Singapura dan belajar di seminari kita untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja Injil. Dan dua tahun kemudian kembali ke Batavia menjadi kepala penjual buku di Bandung. Selanjutnya menjadi guru, pendeta dan menjadi Bumi Putra pertama sebagai Ketua Uni Indonesia. Boleh jadi pekerjaanmu akan berhenti oleh kematian, tapi kamu telah menyerahkan dirimu pada Jesus Kristus tanpa pamrih. Ia telah berjanji kepadamu dalam keadaan apa dan dimanapun kamu berada. Ia akan hadir membantu dan menghibur kamu. Begitulah semangat penginjilan para misionaris yang datang ke Batavia. Para pionir kita, mereka bekerja bagi Tuhan, menginjil tanpa pamrih, bahu-membahu tanpa pandang bulu, suku dan ras. Batak, Manado, Ambon, Tionghoa, Jawa, Sunda, dan berbagai suku lainnya di Nusantara. Semangat penginjilan tak terpadamkan. Obor kebenaran terus bersinar masing-masing dengan ceritanya. Namun, semangatnya tetap sama. Menginjil dan terus menginjil hingga hari Maranatha. Yesus datang kembali. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati